Selamat menikmati 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 Kau pegang tanganku dan tontonan kamu Yesus kau pelindunganku Kau Tuhan penolong dalam hidupku Menolongku dalam kesesakan Kau gunung batuku dan pertahananku Yesus kau kemenanganku Yesus padamu ku berseru Ya Allah penyelamanku Terpujilah kau Tuhanku Menolongku memuji namamu Sepanjang umur hidupku Terpujilah kau Tuhanku Di atas segalanya Mari saudara kita angkat puji ini dari awal Katakan kau Tuhan penolong dalam hidupku Kau Tuhan penolong dalam hidupku Kau percaya hanya kepadamu Kau pegang tanganku dan tontonan kamu Yesus kau pelindunganku Kau Tuhan Kau Tuhan penolong dalam hidupku Kau Tuhan penolong dalam hidupku Menolongku dalam kesesakan Kau Tuhan penolong dalam hidupku Kau Tuhan penolong dalam hidupku Kau Tuhan penolong dalam hidupku Terpujilah kau Tuhan penolong dalam hidupku Terpujilah kau Tuhan penolong dalam hidupku Kau Tuhan penolong dalam hidupku Kau lah penolong dalam hidupku Terpujilah kau Tuhan penolong dalam hidupku Mulutku memuji namamu Semanjang umur hidupku Terpujilah kau Tuhanku Di atas segalanya Yesus, padamu ku berseru Kau lah penyelamatku Terpujilah kau Tuhanku Mulutku memuji namamu Sepanjang umur hidupku Terpujilah kau Tuhanku Di atas galanya Yesus, padamu ku berseru Kau lah penyelamatku Terpujilah kau Tuhanku Mulutku memuji namamu Sepanjang umur hidupku Terpujilah kau Tuhanku Di atas galanya Terpujilah kau Tuhanku Di atas galanya Kami memuji Engkau Yesus Terpujilah namamu Bapak Kau ada bersama kami Yesus, kau hadir disini Kau hadir bersama setiap keluarga Tuhan Haleluja, haleluja, haleluja Oh, Jesus Kau selalu ada Tuhan Kau selalu ada Tuhan Tuhan, aku selalu ada Tuhan Tuhan, aku selalu ada bersama-sama kami Haleluja, haleluja, haleluja Yesus, Yesus Yesus, padamu ku berseru Kau lah penyelamatku Terpujilah kau Tuhanku Terpujilah kau Tuhan Ku membuji Namamu Sepanjang umur hidupku Terpujilah kau Tuhanku Di atas galanya Yesus, padamu ku berseru Terpujilah kau Tuhan Terpujilah kau Tuhanku Terpujilah kau Tuhanku Di atas galanya Terpujilah Terpujilah kau Bapak Di atas galanya Tuhan Terima kasih Yesus Sembunyikan hambamu Di balik salibmu Sampaikan isi hatimu Bapak Kami semua siap Untuk tidak beri firman Tuhan Terima kasih Bapak Bekerjalah roh kudus Dalam nama Yesus Kami mau sambut firman Tuhan Haleluja Amin Cik Tuhan Saudara Shalom Ya Buat saudara-saudara semua yang ada di rumah Kita terus menikmati kebersamaan Bersama dengan keluarga Kita langsung saja Firman Tuhan Pagi ini Kita buka Dari Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-25 Sampai ayat yang ke Agak panjang saudara Sampai ayat yang ke-40 Saya akan bacakan buat kita semua Judul berikutnya tentang Roti hidup saudara Ketika orang banyak menemukan Yesus Di seberang laut itu Mereka berkata kepadanya Rabi Bila mana engkau tiba di sini Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu mencari aku Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan karena kamu telah makan roti itu Dan kamu kenyang Bekerjalah Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan Untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapak Allah Dengan medrainya Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Maka kata mereka kepadanya Tanda apakah yang engkau perbuat Supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu Pekerjaan apakah yang engkau lakukan Nenek moyang kami telah makan mana di Padanggurun Seperti ada tertulis Mereka diberinya makan roti dari sorga Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga Melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga Karena roti yang dari Allah Ialah roti yang turun dari sorga Dan yang memberi hidup kepada dunia Maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Tetapi aku telah berkata kepadamu Sesungguh pun kamu telah melihat aku Kamu tidak percaya Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari sorga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia Yang telah mengutus aku Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua Yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang Yang melihat anak Dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya Pada akhir zaman Puji Tuhan Ya Firman Tuhan pada pagi ini Bicara tentang roti hidup Ya Sudara kita sering sarapan roti Ya Untuk tubuh jasman ini Kita makan roti Cukup kenyang Hanya beberapa menit Sudara Tapi disini Yesus bicara tentang roti yang hidup Mengapa roti ya sudara ya Ya Kenapa roti Karena pada saat itu Ini Buat bangsa Israel Ini Apa namanya Bagian yang sangat esensial Yang sangat penting Karena makanan sehari-hari pada saat itu Buat bangsa Israel itu Roti sudara Ya kalau kita ini Nasi Ya kalau Kalau diplesetkan Jadi kayak Bukan roti hidup Tapi nasi hidup Bagi Indonesia Ya gitu ya Ya Nah Kenapa roti Ya karena itu yang sangat Apa Sangat diperlukan Oleh bangsa Israel pada saat itu Sejak kapan Yesus mengungkapkan Bahwa dia adalah roti hidup Setelah Yesus melakukan mujizat Ketua Kalau kita lihat di Pasal 6 Mulai ayat yang pertama Dimana Yesus memberi makan 5 ribu orang Laki-laki Belum perempuan Belum anak-anak Ya Ada Tahu sudara berapa Berapa yang di Yang diberi makan 5 ribu orang Terus dengan Dengan apa yang diberikan Tahu Berapa Berapa roti Berapa Dua roti Lima roti Kayak quiz saja ya Lima roti Dan dua ekor Ikan Dibagikan kepada 5 ribu orang Laki-laki Bahkan dikumpulkan sisanya Masih ada sisa 12 bakul Sudara Ya Kita kembali ke Ayat 26 Kita mau lihat Yesus menjawab mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Kamu mencari aku Bukan karena Kamu telah melihat Tanda-tanda Melainkan Karena kamu telah Makan roti itu Dan kamu kenyang Jadi Orang banyak ini Mencari Yesus Sudara Ternyata Bukan karena Melihat tanda-tanda Tapi mencari Yesus Karena mereka sudah Menikmati roti Dan makan kenyang Kalau mental Seperti ini Sudara Ini orang yang Tidak kuat Tidak punya dasar Yang kuat Di dalam Tuhan Sudara Makanya Tuhan Menegur mereka Ya Tuhan mau Supaya Orang banyak ini Melihat kepada Suatu tanda Apa sih tanda? Tanda itu Menunjukkan Sesuatu Yang lebih besar Ya Waktu Yesus Melakukan mujizat Sebenarnya Tuhan itu Mau menunjukkan Ada tanda Tandanya apa? Tanda dimana Yesus adalah Sumber hidup Dia yang melakukan Mujizat Tetapi orang banyak itu Tidak melihat Kepada Yesus Tapi orang banyak itu Hanya melihat Kepada makanan Yang mereka nikmati Dan mereka kenyang Sudara Saya percaya Kita semua disini Tidak Termasuk Orang yang seperti itu Amin Sudara Ya Tuhan Kitalah orang-orang yang Sungguh-sungguh Apa namanya Berdiri di Teguh di atas Firman Tuhan Nah Kalau seperti Orang-orang yang seperti ini Sudara Ya Ini orang-orang yang tidak Pada saat Yesus Akan menyampaikan Kebenaran firman Tentang kebenaran rohani Maka orang-orang ini Orang-orang yang tidak kuat Sudara Coba kita lihat di Ayat yang ke-60 Sudara Ya Saya akan Bacakan dari Ayat 54 Barang siapa Makan dagingku Dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan aku akan membangkitkan dia Pada air zaman Sebab dagingku adalah Benar-benar makanan Dan darahku adalah Benar-benar minuman Barang siapa makan dagingku Dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup Mengutus aku Dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga Barang siapa yang memakan Aku Akan hidup Oleh aku Inilah roti Yang telah turun Dari sorga Bukan roti Seperti yang dimakan Nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup Selama-lamanya Pada saat Yesus Mulai mengajarkan Kebenaran Firman Tuhan Kebenaran hal-hal yang rohani Maka buat orang-orang yang Hanya mencari makanan Datang kepada Tuhan Bukan karena mencari Yesus Maka pengajaran ini Sangat keras buat mereka Maka dikatakan di ayat 60 Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus Yang berkata Perkataan ini keras Siapakah yang sanggup Mendengarkannya Maka kalau orang-orang yang tujuannya Hanya mencari Datang ke gereja Datang bukan mencari Yesus Tapi mencari makanan Orang-orang ini Tidak akan kuat Karena pengajaran Yesus itu Dikatakan sangat keras Sehingga di ayat yang ke-66 Sudara coba lihat Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya Mengundurkan diri Dan tidak lagi Mengikut dia Ya Kenapa? Karena tidak masuk Dalam pikiran mereka Masa ia makan daging Yesus Makan Minum darah Yesus Tidak masuk Pengajaran terlalu keras Terlalu Berat buat mereka Mereka tahunya Yang ringan-ringan saja Apa itu? Ia datang Dapat berkat Ya sudah Diberkati kenyang Tapi iman mereka Tidak Semakin bertambah-tambah Sudara Nah untuk orang-orang Yang seperti inilah Tuhan menegur Kita kembali lagi Ya Tadi dikatakan Tanda Yang sudah Tuhan kerjakan Adalah melakukan mujizat Waktu memberi makan Coba kita lihat Di ayat yang ke-6 Dari Yohanes Pasal yang ke-6 Sudara Tuhan Yesus Sangat tahu Sebenarnya kebutuhan Orang-orang banyak Yang mengikut dia Tuhan tahu Bahwa mereka sedang Kelaparan Tuhan tahu Apa yang mereka perlukan Apa yang mereka butuhkan Di ayat yang ke-6 Dikatakan seperti ini Mulai dari ayat yang ke-5 Ketika Yesus Memandang sekelilingnya Dan melihat Bahwa orang banyak Berbondong-bondong Datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita Akan membeli roti Supaya mereka ini Dapat makan Ayat yang ke-6 Hal itu dikatakannya Untuk mencobai dia Sebab ia sendiri tahu Apa yang hendak dilakukannya Yesus tahu Apa yang sedang dibutuhkan Orang banyak yang berbondong-bondong Itu yang sedang mencari dia Yesus tahu Dan dia mencobai Salah-salah orang muridnya Itu Filipus Sudara Ya Bahkan Sedikit agak Apa Jawaban-jawaban Dari murid-muridnya Jawab Filipus Kepala ini Roti seharga 200 dinar Tidak akan cukup Untuk mereka ini Sekalipun masing-masing Mendapat sepotong kecil saja Ada muridnya lagi Yang lain Andreas Sudara Simon Petrus Berkata kepadanya Disini ada seorang anak Yang punya 5 roti Jelai Dan 2 ikan Tetapi apakah artinya Untuk orang sebanyak ini Tadi saya sudah Sampaikan Sudara Tuhan tahu Kebutuhan orang-orang Yang datang mencari dia Sudara dan saya Adalah pengikut Kristus Amen Yesus tahu Apa yang Sudara dan saya Butuhkan Yesus Tidak diminta Oleh orang banyak Dan tidak diminta Oleh murid-muridnya Tapi Yesus Dengan inisiatif sendiri Melakukan mujizat Saya mau katakan Sudara kita Pengikut Kristus Maka otomatis Walaupun kita Belum minta Apa-apa kepada Tuhan Maka Tuhan Sudah memberikan Apa yang Sudara dan saya Butuhkan Amen Tuhan tahu persis Apa yang kita perlukan Tuhan tahu persis Apa yang sedang Kita gumulkan Dan Tuhan Langsung menjawab Tanpa kita minta Apalagi kita minta Sudara Tuhan itu sangat baik Belum kita minta Sudara saja Sudara Tuhan berikan kok Tuhan tahu Kebutuhan Sudara dan saya Ya Itulah tadi Apa namanya Yesus sangat Sangat mengasihi Orang-orang yang Mencari dia Walaupun Walaupun Dalam tanda penting Yang dicari Cuma sekedar berkatnya Tapi bukan Sumber berkatnya Nah Tuhan Mau supaya Kita semua Sudara Bukan mencari Berkatnya Tetapi mencari Sumber berkat itu Adalah Yesus sendiri Itulah tanda itu Makanya Yesus menegur Ya Yang kamu cari Bukan aku Tapi Engkau tidak melihat Tanda-tanda Tapi engkau datang Mencari aku Itu karena Engkau sudah makan Roti Dan kenyang Ya Di ayat yang ke-27 Kita lihat Apa dikatakan Di ayat yang ke-27 Nah Tuhan menegur Orang-orang Banyak itu Dikatakan Bekerjalah Tapi bekerja itu Bukan untuk makanan Yang akan dapat binasang Tapi melainkan Untuk makanan Yang bertahan Sampai kepada Hidup yang kekal Yang akan diberikan Anak manusia Kepadamu Sebab Dialah yang disahkan Oleh Bapak Allah Dengan materainya Jadi dikatakan Tuhan mau Supaya kita itu Bekerja Untuk mencari makanan Ya dikatakan Di ayat 27 Untuk mencari makanan Yang dapat bertahan Yang bertahan Sampai kepada Hidup yang kekal Siapakah yang dimaksud Yesus Dengan makanan Yang dapat bertahan Sampai hidup yang kekal ini Kita lompat Di ayat yang ke-51 Sedara Akulah Roti hidup Yang telah turun Dari sorga Jikalau seorang Makan dari roti ini Ia akan hidup Selama-lamanya Dan roti yang kuberikan Itu ialah Dagingku Yang akan kuberikan Untuk hidup dunia Jadi saudara Makanan Yang dapat bertahan Sampai hidup yang kekal Itu adalah Yesus sendiri Saudara Dan itulah yang kita Lakukan setiap Satu kali satu bulan Setiap minggu pertama Di sini dengan perjemahan kudus Ya Jadi Tuhan mau sampaikan Cari Yang dicari itu apa? Makanan Yang dapat bertahan Sampai hidup yang kekal Dengan kata lain Carilah aku Karena makanan Yang sampai bisa bertahan Itu adalah Yesus sendiri Carilah aku Bagaimana? Maka Tuhan bilang Bekerjalah Ya Di ayat yang ke-27 27 tadi Dikatakan Bekerjalah Ya Untuk Makanan yang bertahan Sampai kepada hidup yang kekal Bagaimana caranya? Ya Coba kita lihat Sebelum itu Di 2 Tesalunika Ayat 3 Pasal 3 Ayat yang ke-10 Apa dikatakan disitu? Sebab Juga waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja Janganlah ia makan Jadi di dunia ini Orang bekerja untuk makan Untuk mendapatkan makanan Just money Ya Nah Di dalam Tuhan Orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga Untuk mendapatkan makanan Yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal Tuhan bilang juga Bekerjalah Sekarang pertanyaannya Pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki Supaya kita bisa mendapatkan Makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal itu Di ayat yang ke-28 Kita baca Lalu kata mereka kepadanya Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu Hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Pekerjaan yang dikehendaki Allah Supaya kita bisa mendapatkan makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal Apa saudara? Percaya Berarti kita tidak usah melakukan apa-apa Untuk mendapatkan makanan yang dapat bertahan Tuhan cuma bilang Pekerjaan yang aku kehendaki Di ayat yang ke-29 tadi Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu Apa dikatakan Hendaklah kamu Percaya Cukup percaya saja Maka Tuhan menjamin kita akan mendapatkan makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal Amin saudara Jadi pekerjaan yang Tuhan inginkan Yang Tuhan kehendaki adalah Tidak bekerja Melainkan Percaya Tapi kalau untuk dunia ini Kita harus melakukan pekerjaan Untuk mendapatkan makanan just money Tapi untuk hal yang rohani Untuk mendapatkan makanan Kita tidak perlu bekerja Tapi kita hanya percaya saja Maka Tuhan akan memberikan makanan Yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal Amin saudara Amin Ya Nah Kita memperoleh hidup yang kekal itu bukan karena perbuatan baik kita Iya kan Bukan karena kita bekerja dengan Wah setengah mati Maka kita Mendapatkan hidup yang kekal Enggak Semua itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan Amin Ya Di ayat yang ke 44 Coba kita lihat Bagaimana bisa Supaya kita bisa percaya kepada Yesus Ayat yang ke 44 Tidak ada seorang pun yang dapat datang Kepadaku Yaitu kepada Yesus Jikalau ia Tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman Jadi saudara Ketika saudara dan saya Yang percaya kepada Yesus Itu karena pekerjaan Bapak di sorga Bapak di sorga yang menarik Saudara dan saya Untuk datang dan percaya kepada Yesus Bukan karena semata-mata Hasil usaha saudara dan saya Semua oleh karena kasih karunia Tuhan Ya Nah Kita Waktu kita percaya itu karena hasil kerja Bapak Untuk apa Untuk kita datang kepada Yesus Percaya Nah akibat dari kita percaya Maka kita mendapatkan makanan Yang dapat bertahan Sampai hidup yang kekal Apa yang harus kita kerjakan? Tidak ada Cuma percaya saja Makanya Bicara tentang Injil kasih karunia itu Kita percaya kepada pekerjaan Pekerjaan yang bukan kita kerjakan Supaya kita selamat Tapi kita percaya kepada pekerjaan Yang sudah diselesaikan Yesus di kayu salib Waktu dia katakan sudah selesai Bagi saudara dan saya Kita percaya kepada dia Maka kita akan memperoleh Hidup yang kekal Amin Makanya Anak-anak Tuhan Orang-orang yang dalam Tuhan Ada jaminan keselamatan Dikatakan pasti diselamatkan Sementara orang-orang di luar Tuhan Yesus Tidak ada jaminan keselamatannya Tapi buat saudara dan saya yang mendengar Program ini Siapapun saudara Terima Yesus Maka engkau dijamin keselamatanmu Saat engkau percaya kepada Yesus Maka engkau akan mendapatkan makanan Yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal Yesus yang menjadi jaminannya Bicara tentang hidup yang kekal Banyak orang bicara Kalau hidup yang kekal Oh berarti nanti dong Tunggu saya mati dulu Benar Tetapi bukan itu saja Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 3 Ayat yang ke 36 Eh Yohanes Yohanes pasal 3 Ayat 36 Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak akan kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Saat saudara dan saya percaya kepada Yesus Saat ini saudara percaya Saat ini juga saudara memperoleh hidup yang kekal Itu firman Tuhan mengatakan Jadi tidak tunggu saudara Mati dulu baru saudara memperoleh hidup yang kekal Tidak Sekarang juga Siapapun saudara yang sedang menyaksikan program ini Saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara percaya kepada Yesus Maka saat ini juga saudara menerima hidup yang kekal Amin Itu firman Tuhan Apa sih hidup yang kekal itu Bicara hidup yang kekal itu ada persekutuan Ada hubungan bersama dengan Allah Kita buka dulu di Yohanes pasal yang ke-17 Ayat yang ke-3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Bicara mengenal disini Bukan bicara mengenal hanya sekedar mengenal Tetapi tidak ada hubungan saudara Contoh Kita mengenal Bapak Jokowi Tetapi secara hubungan pribadi kan kita tidak ada Kita tidak mengenal pribadinya secara Secara pribadinya kan Kita tahu Mungkin kita dari informasi data-data yang kita dapatkan Oh Pak Jokowi dulu seorang pengusaha mebel Seperti ini begini begini Dulu dia menjadi wali kota Terus dianggap menjadi gubernur Kemudian jadi presiden Kita tahu Tapi bicara pengenal disini ada hubungan Antara pribadi kita dengan pribadi Tuhan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal Saat kita percaya kepada Yesus Nah kita mau belajar untuk mengenal secara pribadi Lebih dalam lagi siapakah Yesus itu Itulah bicara tentang hidup yang kekal saudara Nah itu kita kerjakan mulai saat ini Sampai kita nanti dipanggil Kita mengalami kematian Setelah itu Masuk lagi Lanjut lagi Jadi bagi orang Kristen Kematian adalah selingan Di antara dua kehidupan Kita mulai dari lahir Kita hidup Kemudian mati Dan hidup lagi Beda dengan ateis Ateis itu orang yang tidak percaya Kalau ateis itu tidak percaya kepada Tuhan Mereka percaya Kalau dicari Diselidiki di data-datanya Mereka Katanya manusia itu Berasal dari materi Benda mati Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Maka kehidupan mereka selanjutnya pun Tidak ada kehidupan Mereka mati Mereka kalau ke ateis itu Kehidupan Selingan Di antara dua kematian Ya Makanya kalau orang Kristen itu Mengandung filosofi kehidupan Kalau ateis itu Filosofi kematian Nah kita Orang-orang yang percaya Adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Mati adalah selingan Untuk masuk kepada hidup lagi yang kekal Amin saudara Ya Nah Ayat yang ke-35 Saudara Di Yohannes pasal 6 tadi Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Ya Inilah yang Tuhan mau Supaya Kita Anak-anak Tuhan Bukan cuma mencari berkatnya saja Tetapi Kita mencari Yesus Si sumber berkat itu Maka kita akan Tidak akan kelaparan lagi Amin saudara Ya Itu jaminan Yesus Bahkan dikatakan Tidak akan haus lagi Kalau bicara tidak akan haus lagi Mungkin kita bisa Apa Ingat Pengalaman seorang wanita Yang ketemu sama Yesus Di mana? Di sumur ya Yang dikatakan Aku ingin Tuhan Yesus minta minum Terus dia ingin menimba Terus Tuhan bilang Kalau engkau minum air ini Engkau akan haus lagi Tapi kalau engkau minum Air dari yang aku berikan Maka engkau tidak akan haus lagi Maka wanita ini Dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Dan dia bahkan menjadi Apa namanya ya Membawa Orang-orang Datang Kepada Yesus Sang sumber air yang hidup itu Saudara Saudara dan saya Orang-orang yang percaya Bukan saja kita mendapatkan Makanan Yang dapat bertahan Sampai hidup yang kekal Tapi Tuhan bilang Hidup kita Juga di dalam kelimpahan Dalam sukacita Hal-hal yang memang Tuhan sudah jamin Dalam kehidupan saudara Apapun yang Saudara dan saya perlukan Tadi kita sudah lihat Tuhan tidak diminta-minta Untuk melakukan mujizat Dan Tuhan tahu Kebutuhan saudara dan saya Maka Tuhan sudah menyiapkan Dan menyediakan Berkat buat saudara dan saya Ya Sebagai ayat yang terakhir Efesus Ini ayat yang Sangat sering kita Pakai disini Pasal 1 Ayat yang ke Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus Telah mengaruniakan kepada kita Segala berkat rohani Di dalam sorga Makanya saudara tadi saya katakan Ya Tuhan tidak Diminta untuk melakukan mujizat Tapi dia melakukan sendiri Atas inisiatifnya sendiri Tuhan sangat tahu Kebutuhan saudara dan saya Saat ini Apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya Tuhan sangat tahu Terima Yesus Percaya Dan saudara mendapatkan Makanan itu Makanan yang dapat bertahan Sampai hidup yang kekal Dan jaminan Keselamatan Dan juga Berkat yang sudah diberikan Tuhan Segala berkat Berkat itu Tuhan sudah sediakan Buat saudara dan saya Amin saudara Ya Mari Pagi ini kita datang kepada Yesus Dia adalah roti yang hidup itu Kalau kita makan roti Yang dari dia Maka dia Maka kita tidak akan lapar lagi Saudara Kalau kita minum Air yang dari Yesus Maka kita tidak akan dahaga lagi Yesus lah Satu-satunya sumber kehidupan Saudara dan saya Puji Tuhan Saya tidak akan menjelabarkan lagi Firman Tuhan Saya undang tim musik Menuju ke depan Kita mau bersyukur Buat apa yang Kita alami saat ini Saudara Haleluya Oh haleluya Saudara sudah mendengarkan Firman Tuhan Dialah roti hidup itu Saudara Oh haleluya Yesus Hambungu sudah berhenti bicara Tuhan Bila Ruh Kudus Engkau yang terus bekerja Mengerjakan sesuatu yang Lebih jauh lagi Dalam kehidupan Setiap orang yang Menyaksikan program ini Bapak Tuhan Yesus Dengan apa ku Membalas kasihmu Yang ku terima darimu Dengan apa ku Membalas cintamu Oh Yesus ku Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Dengan apa ku Membalas kasihmu Yang ku terima darimu Dengan apa ku Membalas cintamu Oh Yesus ku Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Ku mau selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Biar musik terus memucit Memuliakan Tuhan Sudara Dialah Yesus Roti hidup itu Saat saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saat itu saudara menerima Makanan yang dapat bertahan Sampai hidup yang kekal Tuhan menjamin kehidupan saudara Apa yang menjadi keluhan saudara saat ini Sakit penyakitkah Tuhan sudah menjamin engkau Tuhan katakan oleh bilu jurnya Kau telah disembuhkan Apa yang sedang kau butuhkan Pekerjaan Tuhan sudah menyediakan pekerjaan Yang sesuai dengan kemampuanmu Ekonomi Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani Angkat tangan saudara Tanda penyerahan kita kepada Tuhan Saat saudara mengangkat tangan Maka Tuhan akan turun tangan menolong saudara Bahkan sebelum saudara memintapun Tuhan tahu Apa yang kau sedang butuhkan Apa yang kau perlukan Tuhan tahu Tuhan tidak perlu diminta-minta Untuk melakukan mujizat Dia melakukannya sendiri Ripapokotolakalapakeparabasandakainalapukorabasa Saudara-saudara Terima berkat Tuhan Bapak dalam surga Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Berkat yang berlimpah-limpah Berkat yang berlimpah-limpah Terima Terima Tuhan klik Kau selalu bersyukur Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang lalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang lalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Bapak dalam surga, saatnya Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Engkau mengurapi hambamu, engkau urapi sakramen perjamuan kudus ini Bapak. Kami percaya saat kami menikmati tubuh dan daramu Yesus Tuhan. Maka makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal itu menjadi bagian kami. Bahkan hidup kami penuh dengan kelimpahan, berkat-berkat yang dasyat luar biasa. Engkau sudah mencurahkannya, karena engkau melakukannya. Tanpa kami minta pun engkau sudah melakukannya Bapak. Dan kami terima, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kami siap hati dan pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Sudara yang kasih, Sudara siapkan roti dan anggur. Ya Rapa, ya segatakan, ya lalama Yesus. Kami mengangkat roti dan anggur ini Tuhan. Ini adalah tubuh dan darahmu yang telah dimeteraikan atas hidup kami. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib, ya Bapak. Ini adalah perjanjian kami dengan Engkau. Saat kami memakan dan meminum kami, kami satu dengan Bapak Putra dan Ruh Kudus. Kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap jaminan daripada perjanjian darah ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan, Sudara yang kasih. Sebab apa yang telah keteruskan kepada kamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur di atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sudara ku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita memakai dengan iman di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudara yang kasih, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita meminum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih. 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih